Intro Hai Eloner, seperti yang kita tahu, China dan India merupakan negara yang luas dengan populasi penduduknya yang besar serta didukung dengan alat-alat militer yang sangat memadai. Konflik dua negara sahabat Indonesia ini yang terjadi beberapa waktu lalu sebenarnya api dari konflik perang yang mencuat pada 1962. India juga sebenarnya merupakan sahabat dekat China setelah India mendukung China di tahun 1940-an saat China dengan paham komunisnya berkonfrontasi dengan Taiwan. Hubungan China dan India semakin dekat setelah India mengakui kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 walaupun India bukan negara komunis. Kedua negara merupakan negara sahabat sekaligus tetangga dekat yang dipisahkan oleh daratan pegunungan di sebelah utara India dan sebagian selatan wilayah China. India yang merupakan bekas kolonial Inggris yang berdekat pada tanggal 15 Agustus 1947 berhak atas seluruh wilayah peninggalan Inggris. Pada tahun 1951 hubungan kedua negara tersebut mulai tidak harmonis saat India menempati daerah tawang wilayah negara bagian Arunasial Paradise untuk mengontrol McMahon Line. Saat India masih dikuasai Inggris, tepatnya April 1914, terjadi perjanjian internasional yang dinamakan Konvensi Sinlah 1914 antara pemerintah Inggris di India yang diwakili oleh Henry McMahon dengan pemerintah China dan Tibet yang kemudian batas wilayah tersebut dinamakan McMahon Line. India yang memandang seluruh wilayah bekas administrasi Inggris adalah wilayah yang sah untuk India setelah kemakaikan India dari Inggris, termasuk perjanjian Simlah 1914 mengenai McMahon Line. Namun, di pihak China sendiri tidak pernah menyetujui Konvensi Sinlah dan McMahon Line. China menilai Konvensi Sinlah hanya keputusan sepihak oleh Henry McMahon dan China pun menganggap Tibet bukan negara berdaulat yang berhak menandatangani perjanjian internasional. Namun, batas wilayah tersebut tetap dipublikasikan Inggris pada 1938. Di tahun itu, China belum fokus ke wilayah tersebut karena masih dihadapkan konflik saudara dengan Taiwan. Akhir tahun 1958, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru menulis surat perdamaian kepada Zhao Enlai, Perdana Menteri China saat itu mengenai perbatasan wilayah. Namun, Zhao Enlai tetap menekankan, China tidak pernah mengakui nekmehan line. Tahun 1959, India mendirikan 43 pos militer di wilayah Landang. Melihat hal tersebut, pemerintah China berusaha menyelesaikan persoalan tersebut lewat jalur diplomatik. Namun, India menolak. Di tahun 1960, China berhasil menyelesaikan perbatasannya dengan Nepal dan Myanmar agar fokus menangani soal perbatasan dengan India. Mendengar kabar tersebut, India merespon dengan membeli alat-alat militer dari Amerika dan Rusia pada tahun 1961 dan dikirim ke 43 pos di Landang yang merupakan wilayah yang diklaim oleh China. Hal itu memicu kemarahan China atas tindakan India. Lewat surat protes yang dilayangkan pemerintah China pada Agustus 1961, hal itu berimbas meningkatnya konfrontasi kedua negara. Karena seluruh upaya China untuk berdamai tidak dikubris India, China pun memutuskan untuk menyebuk wilayah Landang dan Myanmar lain pada 20 Oktober 1962. China berhasil menuduki gunung Rezangla di Landang. Perang tersebut berakhir pada 20 November 1962. Setelah China meminta untuk gejatan senjata sekaligus mengumumkan Line of Actual Control untuk menisahkan batas wilayah yang dikuasai oleh kedua negara. Di wilayah barat bekas kerajaan Jamu dan Kashmir, serta garis McMahon di bagian timur perbatasan. Hasil perang tersebut dimenangkan oleh China. China berhasil menguasai wilayah Aksai Chin di bagian timur laut India, yang sebelumnya dikuasai oleh India. Untuk wilayah McMahon lain, tidak ada perubahan masih di bawah pemerintah India sampai sekarang.